selamat pagi anakku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana dapat kalian saya harapkan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga karena kita masih dalam kondisi menghadapi pandemi covid-19 saya harapkan untuk kalian senantiasa menjaga kesehatan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat harapan kita semua agar pandemi covid-19 ini setelah berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti setiap kalah itu harapan kita semua amin kemudian sebelum kita menginjak materi akan lebih baiknya untuk kita sekedar mengingat pertemuan kita sebelumnya atau pertemuan kita minggu lalu apa materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya yaitu yang pertama adalah konsep berpikir dalam sejarah jadi yang perlu kalian ingat disini adalah konsep berpikir konsep berpikir dalam sejarah kemarin kemarin ada konsep berpikir ruang dan waktu konsep berpikir periodisasi konsep berpikir kronologi konsep berpikir sinkronik dan konsep berpikir diakronik jadi saya harapkan kalian untuk mempelajari lagi memahami bagaimana konsep berpikir dalam sejarah yang sudah saya sebutkan kemarin minggu lalu ataupun yang tulisannya tadi kemudian yang kedua adalah materi mengenai masa sebelum mengenal tulisan jadi masa sebelum mengenal tulisan disebut juga masa praksara atau masa nirleka kemudian juga tolong diingat-ingat kembali bagaimana Indonesia mulai masuk ke masa aksara atau masa mengenal tulisan itu adalah keempat masai itu ketika mulai munculnya kerajaan pertama yaitu adalah kerajaan putai kata negara kemudian untuk materi yang ketiga itu adalah terbentuknya keperlawan Indonesia itu bagaimana kita mempelajari yaitu adalah perode azoikum paleozoikum mesozoikum dan juga neozoikum karena untuk pertemuan kita di minggu ini adalah mempelajari bagaimana asal usul atau jelis-jelis dari manusia purba untuk minggu kemarin saya juga sudah mengatakan dan juga sudah menjelaskan bahwa periode kapan yaitu lahirnya manusia purba atau munculnya manusia purba itu adalah ketika pada periode neozoikum saya harapkan kalian ingat betul kalian pelajari juga apa yang sudah saya jelaskan minggu kemarin jadi saya juga sering mengatakan bahwa untuk SMA ini adalah produk kalian SMA adalah produk dimana kalian langkah kalian untuk melanjutkan kejenjang berikutnya entah itu ke perguruan tinggi negeri perguruan tinggi swasta jadi harapan saya pribadi ketika kalian sudah menginjak di bangku SMA saya harapkan adalah untuk kalian fokus belajar belajar dan juga belajar jadi tinggalkan hal-hal yang saya kira tidak mendukung akan ke suksesan kalian kemudian jadi kita langsung ke materi kita yaitu adalah pertemuan kita minggu ini adalah kita mempelajari manusia kurba yang ada di Indonesia jadi ini adalah situs-situs manusia kurba antara lain adalah ada di situs sangiran itu letaknya di kabupaten seragen dan juga kabupaten keranganyar kemudian yang kedua ada situs manusia kurba yang ada di wajak tulung agung kemudian situs manusia kurba yang ada di trinil ke kecamatan gedung galar kabupaten ngawi kemudian juga ada situs manusia kurba di perning mojokerto kemudian juga ada situs manusia kurba yang ditemukan di daerah ngandung kabupaten korea provinsi jawa tengah untuk lebih jelasnya mari kita amati materi kita yang pertama adalah situs sangiran jadi situs sangiran atau situs manusia kurba sangiran itu letaknya berada di desa kerikilan kecamatan kalijambi kabupaten seragen dan juga kabupaten karanganyar jadi yang menarik disini adalah situs sangiran itu letaknya di antara perbatasan kabupaten seragen dan juga kabupaten karanganyar di provinsi jawa tengah ini adalah situs manusia kurba yang cukup populer bagi kalian yang ingin berkunjung ke sana mempelajari tentang situs posil-fosil manusia kurba ataupun posil-fosil binatang kurba disana sangat lengkap sangat lengkap sekali jadi silahkan kalau mungkin ada waktu ruang untuk berkunjung di museum sangiran taknya di desa krikilan kejamatan kalijambi kabupaten seragen ini cukup dekat sekali dengan kota solo kemudian situs sangiran ini merupakan sebuah kompleks situs manusia kurba kalap listosin itu yang kemarin saya jelaskan kalap listosin itu adalah ketika masuk periode neo dekum ada listosin ada hulusin jadi situs manusia kurba di sangiran itu adalah ketika masuk periode kalap listosin kemudian situs sangiran itu adalah atau museum sangiran itu adalah museum atau peninggalan yang paling lengkap di Indonesia bahkan juga di Asia dengan luas jadi luas sangiran itu mencapai 7 kali 8 kilometer itu sangat luas sekali kemudian kapan situs sangiran itu ditemukan jadi situs sangiran itu ditemukan oleh umuan Belanda yaitu adalah semuling pada tahun 1864 jadi kapan situs sangiran itu pertama kali ditemukan jadi tepatnya pada tahun 1864 itu ketika Indonesia masih pada masa kolonialisme atau ketika kita masih dijajah oleh Belanda kemudian pada tahun 1934 ponkoneksual menemukan artefak litik di wilayah Ngebung sekitar 2 kilometer dari sangiran dimana apa yang ditemukan oleh ponkoneksual itu pada 1934 itu adalah menemukan fosil manusia purba yaitu adalah jenis humu erectus yang ditemukan oleh ponkoneksual pada tahun 1934 terus juga situs manusia purba yang ada di sangiran ini telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia itu tepatnya pada tanggal 5 Desember 1995 jadi sangat menarik sekali bahwa ternyata situs sangiran itu adalah salah satu situs purba yang sudah diakui oleh dunia yang sudah diakui oleh UNESCO jadi ini cukup menarik sekali bagi kalian khususnya kelas 10 kalau matahari kalian adalah manusia purba jadi ketika kalian mungkin ada waktu ruang itu silahkan kalian menghubungi museum sangiran untuk mempelajari fosil-fosil manusia purba kemudian selain di situs sangiran ternyata juga ada yaitu adalah situs trinil ngawi jadi memang situs trinil ini adalah letaknya di aliran pengawang sul jadi kalau kalian mengamati ternyata fosil-fosil manusia purba itu ditemukan di sepanjang aliran sungai jadi memang hidup manusia purba karena kalau kita mempelajari bagaimana kehidupan dari manusia purba yang masih bergantung dengan alam kemudian hidupnya nomaden atau berpindah jadi karena hidupnya masih bergantung dengan alam maka dapat atau masuk akal bila fosil-fosil manusia purba ini banyak ditemukan di sepanjang aliran sungai karena mungkin hidup dari beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia itu bergantung pada sungai salah satunya adalah sungai penawan Solo jadi untuk situs trinil merupakan salah situs paleoantropologi di Indonesia yang letaknya berada di desa Kau kejamatan Gedunggalar Kabupaten Kaui jadi kalau kalian mungkin pergi ke Solo ke Jogja nanti di pinggir jalan ada ada apa semacam pelang pelang atau apa itu namanya situs dari trinil ngawi ini tidak jauh dari jalan raya medium Solo jadi ketika kalian pergi ke Solo nanti saya harapan untuk juga mengundungi situs di trinil ngawi kemudian situs trinil ngawi ini ditemukan oleh ilmuwan Belanda lagi yaitu Eugen Du Bois tepatnya pada tahun 1893 beliau menemukan fosil manusia purba yaitu adalah jenis P.T. Cantropus Erectus jadi selain menemukan fosil manusia purba jenis P.T. Cantropus Erectus ternyata Eugen Du Bois ini ketika melakukan penelitian di trinil beliau juga menemukan fosil hewan dan juga tumbuhan purba jadi memang cukup menarik sekali jadi walaupun mungkin situs di trinil ini tidak selengkap atau tidak sebesar yang ada di sangiran tapi bukan berarti kita tidak mungkin tertarik untuk mengunjunginya jadi bukan begitu maksudnya tapi ternyata situs di trinil ngawi ini juga menyimpan banyak sekali peninggalan peninggalan purba yang mungkin sangat menarik untuk kita kunjungi kemudian kemudian selain situs sangiran situs trinil ini juga ada situs ngandong tepatnya di kabupaten lora provinsi Jawa Tengah jadi sejak kapan situs ngandong ini diteliti atau mungkin ditemukan itu pada tahun 1931 itu mulai dilakukan penelitian di daerah ngandong ribura Jawa Tengah kemudian apa yang ditemukan di situs ngandong yang ditemukan di situs ngandong itu adalah jenis manusia purba yaitu adalah jenis bumu erectus yang diperkirakan berumur 300 ribu hingga 100 ribu tahun yang lalu kemudian di situs ngandong ini yang menarik adalah terjapat fosil binatang purba yang mirip yang mirip penemuan di daerah situs sangiran jadi situs ngandong ini ternyata juga ditemukan beberapa penemuan-penemuan atau fosil yang mirip dengan di sangiran karena memang letak antara seragen karanganyar dengan dora mungkin tidak terlalu jauh kemudian selanjutnya selain tadi situs sangiran situs trinil situs ngandong di dora kemudian juga ada situs wajah berumatung jadi untuk situs wajah ini saya kira tidak terlalu jauh untuk wilayah kita yaitu kabupaten nganjuk ada situs manusia purba di daerah wajah kecamatan campur darat kabupaten tulung agung jadi bagi kalian yang ingin mengunjungi situs manusia purba yang dekat dengan kita dekat dengan kabupaten nganjuk di tempatnya jadi wajah tulung agung jadi silahkan mungkin bagi kalian yang ingin mengunjungi sana meneliti situs fosil-fosil manusia purba silahkan untuk berkunjung ke wajah tulung agung kemudian untuk situs wajah ini ditemukan oleh Van Red Skotten pada tahun 1889 kemudian apa yang ditemukan oleh Red Skotten ini kemudian diteruskan oleh Eugen Dubois sekarang Eugen Dubois ini adalah ilmuwan yang sangat tertarik sekali untuk menemukan jelis manusia purba yang ada di Indonesia jadi temuan dari Red Skotten di daerah wajah tulung antun ini kemudian diteruskan oleh Eugen Dubois kemudian temuan dari Red Skotten ini oleh Eugen Dubois diberi nama yaitu adalah rumu wajah kensis sesuai dengan daerah penemuannya adalah daerah wajah jadi diberi nama rumu wajah kensis jadi itu tadi beberapa situs manusia purba yang ditemukan di Indonesia antara lain tadi ada di Sangiran kemudian di Trinil Ngawi di Mdora kemudian di Wajah Turung Agung kemudian untuk materi kita selanjutnya kita akan memajari yang lebih mendalam lagi itu adalah jenis-jenis manusia purba jadi mungkin ketika kalian di SMP kalian pernah sedikit diajarkan oleh guru-guru kalian tentang manusia purba jadi saya kira tidak terlalu asing mungkin kalian lupa karena memang untuk materi peraksana itu memang membutuhkan pemahaman yang lebih terlaki karena memang selain penamaan-penamanya sulit kemudian waktunya juga berlangsung jutaan tahun yang lalu jadi memang materi yang beda tolong kalian untuk manusia purba ini benar-benar dipahami sering-sering dibaca jadi biar tidak lupa ketika nanti ada ulangan harian ataupun ulangan-ulangan yang lain jadi saya kira ketika kalian SMP kalian sudah mendapatkan materi ini oleh bapak ibu guru kalian ketika masih duduk di bangku SMP kemudian materi kita itu adalah jenis-jenis manusia purba jadi jenis-jenis manusia purba itu antara lain ada jenis megantropus nanti megantropus ada yang namanya adalah megantropus paleojapanikus kemudian ada jenis pitekantropus nanti ada pitekantropus erectus juga ada pitekantropus mojokartensis kemudian yang ketiga ada jenis umur itu ada umur wajakensis dan juga umur koresiensis itu lebih jelasnya mari kita amati materi berikut yang pertama adalah kita mempelajari manusia purba jenis megantropus jadi sesuai apa yang saya katakan tadi megantropus itu adalah jenisnya megantropus paleojapanikus kenapa dikatakan megantropus paleojapanikus karena memang megantropus paleojapanikus ini ditemukan di daerah jawa maka arti dari kata mega itu adalah artinya besar kemudian paleo itu adalah tua dan jawa atau japa itu adalah jawa jadi arti dari megantropus paleojapanikus itu adalah manusia raksasa yang ditemukan di jawa itu adalah megantropus paleojapanikus kemudian untuk ciri-ciri dari megantropus paleojapanikus antara lain adalah memiliki tulang pipi tebal kemudian keningnya menonjol tidak memiliki dagu gigi kerahannya besar berbadan tegap kemudian kepala bagian belakangnya menonjol rohan bawah sangat tegap kemudian makanan pokoknya berupa tumbuh-tumbuhan itu adalah ciri-ciri dari jenis manusia berupa megantropus paleojapanikus ini adalah ilustrasi atau contoh gambar dari jenis megantropus paleojapanikus jadi seperti ini contohnya ilustrasi dari jenis megantropus paleojapanikus kemudian yang kedua ada jenis petekantropus untuk petekantropus ini diartikan sebagai manusia kerah manusia kerah petekantropus untuk fosil petekantropus ini memang banyak sekali ditemukan di daerah Indonesia jadi tadi ada jenis petekantropus erectus ada petekantropus musul pertensis jadi banyak sekali jenis petekantropus yang ditemukan di daerah Indonesia kemudian untuk ciri-ciri dari jenis petekantropus antara lain adalah memiliki tinggi badan 165 sampai 180 cm kemudian volume otak untuk jenis petekantropus ini berkisar antara 750 sampai 1300 cc kemudian periode kehidupan dari jenis petekantropus ini diperkirakan antara 2,5 juta atau 2,5 juta 500 ribu tahun sampai 200 ribu tahun yang lalu itu adalah periode kehidupan dari jenis petekantropus kemudian jenis petekantropus yang tadi sudah saya katakan itu ada petekantropus Mojokertensis juga petekantropus Erectus untuk yang pertama itu adalah jenis petekantropus Mojokertensis jadi sesuai namanya petekantropus Mojokertensis ini adalah ditemukan di daerah Mojokerto tepatnya di Perning Mojokerto untuk periode kehidupan dari jenis petekantropus Mojokertensis itu adalah hidup sekitar 2,5 juta 500 ribu tahun sampai 1,2 juta 450 ribu tahun yang lalu itu adalah periode kehidupan dari jenis petekantropus Mojokertensis kemudian penemunya penemu dari jenis petekantropus Mojokertensis adalah pon pon swol kemudian ciri-ciri ciri-ciri dari petekantropus Mojokertensis adalah pulang pipi kuat berbadan tegap memiliki tonjolan kening tebal kemudian muka menonjol ke depan kemudian polme otaknya berkisar antara 650 sampai 1000 cc itu adalah jenis dari petekantropus Mojokertensis kemudian ini adalah contoh ilustrasi contoh gambar yang diperkirakan ini adalah contoh dari fosil manusia purba jenis petekantropus Mojokertensis ini ada ilustrasinya contoh gambarnya kalau dia mati seperti ini kemudian yang kedua jenis petekantropus Erectus untuk petekantropus Erectus ini ditemukan di Gedung Rubus Trinil Kecamatan Gedung Lalar Kabupaten Ngawi pada tahun 1890 oleh Yeogin Dubois jadi itu adalah jenis petekantropus Erectus ditemukan di daerah Trinil Kabupaten Ngawi penemunya adalah Yeogin Dubois tepatnya pada tahun 1890 Kemudian ciri-ciri dari petekantropus Erectus yaitu berat badan berkisar antara 80 sampai 100 kilogram tinggi badan antara 160 sampai 180 cm Kemudian terdapat tonjulan dikening dan dari tulang tengkorak berkentu lonjong kemudian kolum otak berkisar antara 750 sampai 1000 cm Ini adalah contoh dari ilustrasi gambar dari petekantropus Erectus yang ditemukan di gedung propus Trinil Kabupaten Ngawi Kemudian selanjutnya adalah jenis sumu jadi yang perlu kalian mengerti yang perlu kalian pahami untuk manusia berapa jenis sumu ini memang berbeda dengan manusia berapa jenis megantropus dan juga jenis ptkantropus karena jenis sumu ini memiliki kecerdasan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan jenis megantropus ataupun jenis ptkantropus untuk jenis rumu karena memiliki kecerdasan yang lebih bila dibandingkan dengan megantropus ataupun ptkantropus maka usia dari rumu ini memang relatif lebih muda jadi untuk kehidupan dari jenis sumu ini diperkirakan berbesar antara 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu untuk fosil rumu pertama kali ditemukan oleh Wetsbutan tadi di daerah Wajah jamatan campur darat Bukaten Agung itu adalah jenis rumu pertama kali ditemukan oleh Wetsbutan kemudian ternyata jenis rumu ini bukan hanya terdapat di Indonesia saja tapi ternyata juga jenis rumu ini banyak ditemukan di daerah Filipina dan juga di China Selatan ini adalah contoh ilustrasi dari jenis rumu wajah kensis jadi mulai posisi bentuk badannya memang bisa dikatakan lebih mirip dengan manusia modern jadi hampir menyamai dengan manusia modern dengan posisi tubuh agak tegap jadi bukan membungu seperti terah tapi lebih berdirinya tegap menyerupai manusia itu adalah jenis rumu kemudian selain manusia purba jenis rumu wajah kensis sudah ditemukan yaitu jenis manusia purba rumu floresiensis dikatakan rumu floresiensis karena memang ditemukan di daerah flores yaitu tempatnya berada di desa liang buah kejamatan ruteng kabupaten manggarai provinsi Nusa Tenggara Timur itu adalah tempat ditemukan dari jenis manusia purba rumu floresiensis untuk rumu floresiensis itu juga memiliki nama lain yaitu adalah manusia liang buah sesuai tempat dimana ditemukannya posil ini yaitu di daerah desa liang buah maka dinamakan manusia liang buah selain itu jenis rumu floresiensis ini juga sering dikatakan sebagai manusia kerdil atau mendapat julukan manusia hobbit kenapa karena tinggi tinggi tubuh dari usia dewasa itu hanya berkisar 100 cm hanya 1 meter itu adalah tinggi maksimal dari jenis homo floresiensis untuk penemunya itu adalah Peter Brown dan Mike G. Morwood itu adalah penemu dari jenis homo floresiensis kemudian karena tinggi tubuh yang hanya mencapai 1 meter maka untuk volume otak itu hanya berkisar maksimal mencapai 380 cc itu jauh dengan manusia berbah jenis megandropus betekandropus ataupun rumu wajah gensis ini adalah contoh ilustrasi dari manusia purba jenis homo floresiensis atau manusia liang buah atau manusia gudil jadi kalau kita amati itu adalah perbandingan antara tinggi manusia modern seperti kita dengan manusia purba jenis homo floresiensis jadi hanya setinggi pinggang orang dewasa itu adalah tinggi badan dari homo floresiensis jadi memang sangat kecil sekali untuk jenis homo floresiensis ini maka dikatakan sebagai manusia purba perdil jadi demikian untuk pertemuan kita sambil mulai lagi apa yang kita pelajari hari ini itu adalah jenis-jenis manusia purba ada manusia purba jenis megantropus ada megantropus paleo japanikus kemudian jenis pt-kantropus ada pt-kantropus erectus pt-kantropus mojopertensis kemudian juga manusia purba jenis homo yaitu homo wajak kensis dan homo floresiensis kemudian selain itu juga kita mempelajari situs-situs manusia purba yang ada di Indonesia yaitu ada situs sangiran kemudian situs trenil kemudian situs wajah kemudian ada tadi di Dora Jawa Tengah kemudian untuk pertemuan kita selanjutnya kita mempelajari yaitu adalah asal lucu dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia jadi saya harapkan untuk minggu depan kalian sudah mempersiapkan sudah mempelajari materi kita yaitu adalah asal lucu dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia demikian pertemuan kita untuk hari ini saya akhiri selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi